Intro Deklarasi pemilu damai di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga berlangsung di kantor Polsek Sibolga Selatan. Acara deklarasi pemilu damai ini dihadiri oleh Koramil Sibolga Kota Kapten Infantri Akasi Regar serta camat Sibolga Selatan, Dedy Lewis, dan mendapat respon positif dari ratusan masyarakat sekecamatan Sibolga Selatan. Kapolres Sibolga melalui Kapolsek Sibolga Selatan, Ibtu Prio Ahmad Prihatin mengatakan pemilu 2019 harus tercipta dari suasana aman, damai dan sejuk dan Polre bersama dengan TNI akan selalu bersinergi dalam mengwujudkan hal tersebut. Sementara itu, Koramil Sibolga Kota Kapten Infantri Akasi Regar dalam sambutannya mengatakan dalam pemilu 2019, pihak TNI akan aktif berperan di tengah-tengah masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang damai dan sejuk. Demikian halnya, camat Sibolga Selatan, Dedy Lubis dalam arahannya mengharapkan agar masyarakat tidak terpecah belah ataupun berselisih dikarenakan pemilu. Dalam acara deklarasi pemilu damai ini juga dihadiri 4 kepala kelurahan, 16 kepala lingkungan, dan beberapa personil Koramil. Acara kemudian diakhiri dengan penanda tanganan deklarasi pemilu damai oleh seluruh muspikah, panwas cam, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dari Sumatera Utara, penyikutan Trigrata TV, salam Trigrata! Dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Yang aman, tertidik, damai, dan sejuk. Masukan yang terung. Terima kasih telah menonton!